Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Di jaman jahilyah hiduplah Raja bernama Habib bin Malik di Syam Dia menyembah berhala yang fanatik Dan ia menentang serta membenci agama yang didakwakan oleh Rasulullah SAW Suatu hari Abu Jahal menyuruh Raja Habib bin Malik berhala Rasulullah SAW Pada hari yang telah ditentukan berangkatlah ia dengan 10.000 orang ke Mekah Sampai di desa Abtah dekat Mekah Ia mengirim utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa dia telah tiba di perbatasan Mekah Lalu Raja Habib menanyakan kepada Bani Hashim Di masa kecilnya Muhammad adalah anak yang bisa dipercaya jujur dan baik budi Tetapi sejak berusia 40 tahun ia mulai menyebarkan agama baru Ia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami Jawab salah seorang keluarga Bani Hashim Raja Habib memerintahkan untuk menjemput Rasulullah SAW Dan menyuruh untuk memaksa bila ia tidak mau datang Dengan menggunakan jubah merah dan sorban hitam Rasulullah SAW datang bersama Abu Bakar Ashritik RA Dan Khotijah RA Sepanjang jalan Khotijah RA menangis karena khawatir akan keselamatan suaminya Demikian pula Abu Bakar RA Sampai di desa Abtah Rasulullah SAW disambut dengan ramah Dan dipersilahkan duduk di kursi yang terbuat dari emas Ketika Rasulullah SAW duduk di kursi tersebut Memancarlah cahaya kemilau dari wajahnya yang berwibawah Sehingga yang menyaksikannya terkagum dan kagum Maka Raja berkata Wahai Muhammad Setiap Nabi memiliki mu'jizat Mu'jizat apa yang engkau miliki Dengan tenang Rasulullah SAW berkata Mu'jizat apa yang Tuhan kehendaki Raja Habib bin Malik menjawab Aku menghendaki matahari yang tengah bersinar engkau tenggelamkan Kemudian munculkanlah bulan Lalu turunkanlah bulan ke tanganmu Belah menjadi dua bagian Dan masukkan masing-masing ke lengan bajumu sebelah kiri dan kanan Kemudian keluarkan lagi Dan satukan lagi Lalu suruhlah bulan mengakui engkau adalah Rasul Setelah itu kembalikan bulan itu ke tempatnya semualah Jika engkau dapat melakukan Aku akan beriman kepadamu Dan mengakui kenabianmu Mendengar itu Abu Jahl sangat gembira Pasti Rasulullah SAW tidak dapat melakukannya Dengan tegas dan yakin Rasulullah menjawab Aku penuhi permintaanmu itu Tuhan Kemudian Rasulullah SAW berjalan ke arah gunung Abihu Baishi dan sholat dua rekaat Usai sholat beliau berdoa dengan mengadakan tangan tinggi-tinggi agar permintaan Raja Habib terpenuhi Seketika itu juga tanpa diketahui oleh siapapun juga turunlah 12.000 malaikat Malaikatku berkata Wahai Rasulullah Allah menyampaikan salam kepadamu Allah berfirman Wahai kekasihku janganlah engkau takut dan ragu Sesungguhnya aku senantiasa bersamamu Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azali Tentang permintaan Habib bin Malik Pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan ke Rasulullah Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan Serta mengganti siang dan malam Habib Malik mempunyai seorang putri yang cacat Dia tidak punya kaki dan tangan serta buta Allah telah menyembuhkan anak itu Sehingga ia bisa berjalan Merabah dan melihat Lalu bergegaslah Rasulullah SAW turun menjumpai orang kafir Sementara bias cahaya kenabian yang memakntul dari wajah semakin bersinar Waktu itu matahari telah beranjak senja Matahari hampir tenggelam Sehingga suasana remang-remang Tak lama kemudian Rasulullah SAW berdoa Agar bulan segera terbit Maka terbitlah bulan dengan sinar yang benderang Tiba-tiba suasana jadi amat menegangkan ketika terdengar suara gemuruh yang dahsyat Sekumpal awan mengiringi turunnya bulan Segera setelah itu beliau Rasulullah SAW membelahnya menjadi dua bagian Lalu beliau memasukkan lengan baju ke tangan kanan dan kiri Tidak lama kemudian beliau Rasulullah SAW mengeluarkan potongan bulan itu Dan menyatukan kembali Dengan sangat takjub orang-orang menyaksikan Rasulullah SAW mengenggam bulan Dan bersinar dengan indah dan cemerlang Persamaan dengan itu bulan mengeluarkan suara Menyaksikan keajaiban itu pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang Sungguh ini bukan mimpi Melainkan sebuah kejadian yang nyata Sebuah mukjizat luar biasa Hibat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik Ia menyadari itu tak mungkin terjadi pada manusia biasa Meski ia lihai dalam ilmu sihir sekalipun Namun hati Raja Habib masih beku Ia pun berkata Aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu Belum lagi Raja Habib sempat melanjutkan ucapannya Rasulullah memotong pembicaraan Engkau mempunyai putri yang cacat bukan? Sekarang Allah telah menyembuhkannya Dan menjadikannya seorang putri yang sempurna Raja pun terkejut karena tidak ada siapapun yang tahu Penyakit anaknya itu yaitu lumpuh dan matanya budah Kecuali istrinya sendiri dan orang-orang istana Mereka yang dekat dengannya saja Mendengar itu betapa gembiranya hati Raja Habib Sepontan ia pun berdiri dan berseru Hai penduduk Makkah Kalian yang telah beriman jangan kembali kafir Karena tidak ada lagi yang perlu diragukan Ketahuilah sesungguhnya aku bersaksi Tidak ada Tuhan selain Allah Dan tidak sekutu baginya Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah utusan dan hambanya Terima kasih telah menonton!